Intro 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 Oh ya filmnya, sikatnya namanya lucernya tentang apa sih sebenarnya ini? Ini ceritanya tentang cerita sebelum Kuntilanak menjadi Kuntilanak Jadi Kuntilanak masih manusia dan ada 2 periode di dalam film Mangku Jiwo Ada periode sebelum Kuntilanak menjadi Kuntilanak dan setelah itu beberapa tahun kemudian Cerita tentang anak yang Kuntilanak Ini lebih kayak tentang 2 perebutan kekuasaan yang terjadi di era itu juga Sampai akhirnya Setelah beberapa hari Setelah beberapa hari Kekejadian bisnis Tidak terjadi saat aku cuti Kalau Aku sebenarnya bagi Kanti Kanti sendiri karakternya seperti Berarti kerempuan yang Jadi korban patriarki Dan cara dia bukan kerontak itu sendiri Karena buat aku sendiri Kuntilanak merupakan sosok feminist lah ya Karena dia memperjuangkan hak dia Walaupun tetap dibungkam sama patriarki sih Aku yang sampaikan sebagai Umah Umah Inflokert Dia berkata Karena Karena kurang tahu Pertamaian hidupnya Ya Terus Nanti ada ceritanya Gimana caranya Umah menemukan Apa yang dia sebenarnya cari sih Dan gimana Setelah dia tahu Dia melakukan apa Makin ceritanya Kurang lebih gitu Aku terima kasih Sebagai Karmila 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 Karakternya Sangat kuat Dia wanita Aku Di masa itu Di Era tahun 67 Dia adalah sosok misterius Yang Sebetulnya juga Dia Mesin itu Akan Di sekitar panggode Juga Looking for something Yang Yang Dia Selamat Dicari Dan Dia Harus berada diantara dua kekuasaan Yang Dilaikkan oleh Kroen Matri Dan Mas Jiwa Mbak Karina Kan di Kuntilanat 2 Juga terlibat ini Perangannya masih sabar Atau beda Yang Tadi Dibilang Ini kan Kembali ke Masa lalu ya Jadi Disini adalah Ini masih Kuntilanak Universe Cuman Ini adalah Awal muasalnya Kuntilanak Jadi seorang ibu yang masih manusia Kemudian Kenapa dia menjadi Kuntilanak Jadi Ya Di sini lah ceritanya Di Jadi Kalau disini Jadi kayak kembali Menceritakan Kan Kamila juga Yang Disini juga Kamila Tapi Ceritanya Tentang yang dulu Kamila masa lalu Kamila ceritanya Kamila sebelum menjadi Kuntilanak Nah itu nanti kita lihat Pokoknya semuanya tinggal Kan itu kayak gak nyampe setahun kan dari Kuntilanak Mbak Karina sendiri gimana Apa namanya Adaptasinya Ke reshooting Yang sebenarnya Yang sekarang Waktunya bersama Apa ini Enggak sih Cukup lama waktunya Tapi memang pada saat Diajak disini Bermain dengan Asmara Gitu ya Dengan karakter Kampi Terus ada Umar Terus ada Mbak Jenar Terus ini ceritanya Mbak Bu Jiwo Masih Waktu itu awal Agak bingung Kira-kira Diterpankannya Karena Mbak Ibu Bagaimana ya Kalau di flashback-nya Apakah dia Manusia Apakah dia apa Apakah apa Gitu ya Tapi ya Nanti di Mbak Bu Jiwo Itu akan Terjawab Gitu Ya awalnya Dihimu juga Tapi ternyata Bang Kinoi bisa menyusun Gitu ya Dengan penulis Dan juga dengan tinggal repotition Pokoknya ceritanya Wah Akhirnya Dihimu Seperti ini Dan kalau yang Nunggu ini Pasti Bisa Oh iya Maksudnya Laktarnya dimana sih Di Jogja Atau gimana Iya Kita di Jogja Terus ada di Solo juga ya Di Klaten ya Kalau sama ya Ada di Solo Itu seperti ini Itu kayak perbatasan Yang kejaan Solo Kejaan Solo Ya memang lumayan sih Apa makanya Lokasi-lokasinya Cukup challenging Terus ini Era Tahun-tahun itu Artinya Berarti kan kita Otomatis ke tempat-tempat Yang Mewakili Gitu ya Artinya Bukan hanya ke biset Tapi Memang itu tempat Dari jaman dulu Jadi artinya Sepacanya Untuk semua orang Termasuk Dengan lokasi yang Cukup Penegangan Kita untuk asmara sendiri Bagaimana caranya Mendalami karakternya Di sini Lumayan sulit Bukan lumayan sulit Bukan lumayan sulit Memang sulit sih Untuk jadi kantis Jadi Karena Dari situasi Shooting Maksudnya Aku juga Mesti Jadi orang yang Rasanya tuh Udah dipasung Bulan-bulan Dan Saat dipasung Sudah hamil Maksudnya Situasi-situasi Yang membuat dia tuh Sangat diferensi Itu Buat aku Susah banget sih Untuk masuk ke dalam karakter Cuman Karena persiapan juga Aku dibantu Sama orang-orang Dari Team Actin Juga Dari teman-teman sendiri Yang ikut Ada di Lokasi Dan di luar lokasi Maksudnya Aku juga ada persiapan sendiri Jadi Semoga Kanti Yang dihasilkan Nanti Yang bisa kita lihat Nanti mulai tanggal 20 Semoga membuahkan hasil Ini film horror pertama Gimana pengalamannya selalu Ini film horror pertama Aku Terus Yang peran yang Berat Biasanya aku cuman Pemanis-pemanis Ini lumayan berat Kamu udah terlalu manis ya Kamu udah terlalu manis ya Semoga Terlalu manis lagi Used to Bisa Langsung Sampai ke set Bisa Maksudnya Tapi untungnya Crew Om Kinoy Semuanya bisa Terbantu aku banget Jadi Gak Juga Awalnya Kena senior Semuanya Jadi gak lagi Enggak 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 Yang Apa yang Mau sampaikan Jwar Belajar Belajar anderen Kamu juga gak sih konsumsi? Semoga seru untuk dialog Kebetulan selama persiapan belajar sama memakan gitu Punya persempatan jadi lumayan latihan sama ambisi buat belajar Jawa Kalau Mbak Karina dan misalnya? Aku misalnya tidak berbahasa Jawa, aku berbahasa luar dulu Aku juga sama ketika di era-era itu aja seperti apa sih? Kebiasaan-kebiasaan seorang wanita, seorang yang mau berpulang-pulangnya Itu yang kita research ya, bukan merasa Aku juga sama ketika di eranya Karena mungkinlah memang mau bikin umat milenial pada zaman itu Jadi gak harus bisa berbahasa Jawa atau bergerak Jawa sih Kalau adegan yang terberang itu yang harus di-take berulang-ulang, mana sih? Banyak ya, ya sih Ada adegan, kalau mau action-nya ya Kalau aku yang berat, ada adegan yang misli Karena lebih ke gak nyaman sih Tapi saya tetap di-take berulang-ulang Sama adegan kan sih, kayaknya 80% adegannya dipasung semua dan itu gak nyaman banget gitu Jadi, memang situasi syutingnya memang gak nyaman buat karakter kan Bisa karakter sih? Bisa tau? Iya, sakit sih Sakit sih Penyiksaan Penyiksaan sih? Penyiksaan di ceritanya disiksa Aslinya juga disiksa Cipain ya, kayak dipasung selama cuti itu kayak ada luka-lukanya itu gak bukas-bukas Karena di ceritanya kan dia dipasung selama dia hamil Jadi ya 9 bulan lah gitu Jadi ya kotor, ya bau, ya korengan Pokoknya semuanya, ya gak mati 9 bulan gitu Jadi bayangin aja ya kan gitu Ini berapa persen cerita soal-soal keratonnya dari Nabi? Iya di masa itu kan pasti ada, apa namanya, involvement di jaman kolonial ya Ini berapa dari jual beli barang-barang pusaka lah Atau apa di jaman kolonial Terus mungkin bekerja sama dengan abdi di Jawa gitu ya Yang berpuasa di keraton Ya memang sudah ada cerita seperti itu dulunya Jadi lumayan ada sisi ilunya bahwa memang dulu-dulu terjadi ya Bahwa ada berjual beli barang-barang pusaka gitu Tapi justru itu dihindari beritanya di film ini Karena memang pusaka itu harus ditahankan Kalau enggak itu istilahnya dunia lain yang akan bisa menguasai kita Begitu sih di film ini Yang membuat film yang spesial dibanding film horror lain Apa yang buat orang harus nonton gitu ya Yang jarang itu horror ya Kali ini memanusiakan kuncil anak ya Kita melihat kuncil anak tuh sebagai manusia Bukan sebagai mahluk lain Ya jadi mungkin kan Kalau selama ini kan orang Kalau anak tuh sering sekalian tinggir di jaman-jaman Di jaman saya aja kan sering ditakut-takut Jangan keluar ya Ya nanti kalau habis maghrib nanti dibawa-bawa kuncil anak Begitu Tapi mungkin harus kita ketahui juga Sebetulnya apa sih cerita di balik itu Terus apa yang menjadi kenyataan atau tidak Yaitu masing-masing Mungkin persepsi dari para penonton Tapi lebih kepada Sebetulnya kita juga harus ada epati ya Kepada Apa namanya Sosok ini Karena ya dia menjadi salah satu warga Selain itu Ini hiburan Tapi hiburan yang kita gak anggap Tental Kita semua mungkin Saya mewakili yang lain Memilih cerita ini Apalagi ada Mas Ibo ya Ada Mbak Jendlar Yang mungkin Udah juga biasa di istradara Ada obrol yang udah Malah berintang lama Aku rasa Mereka juga punya Ini yang sama ya Kalau kita ngomio Bahwa ini film Storytel ini Tual Jadi Terus penggambarannya juga Kita tuas Bagus sekali Pegarapan Bang Hinoe juga secara karakter Menurut kita sangat detail Terus Horornya dapet Mungkin kalau penilana kan 13 tahun ke atas Storytel ini kan gak Jadi kalau Mbak dan mas nonton Cukup ini lah Tertantang lah Ini kalau terbilanak Anak-anak lebih tertantang Kalau ini Untuk orang dewasa Ya kita happy sih Melakukan ini Ya Ada sesuatu yang berbeda Ini cerita Ini siapa? Sampai sekarang Mungkin kalau Kita research Mengenai perjalanan ini Tapi Kita gak pernah dapetin Cerita yang asli Tapi memang Kalau Gini Ya Kayak di Melayu kan Ya ada Puanti anak Itu suatu percayaan Sama ke Jawa ini Itu suatu percayaan Kalau memang Itu menjadi satu Agama oleh Dipercaya oleh Seseorang Itu jadi salah satu Percayaan Jadi Ya ini gabungan Antara keduanya Namanya juga filmnya Kita bikin lebih menarik lah Gitu Ini sudah dibilang Yang kayak lebih dark Daripada yang pertama Yang kedua gak sih? Yes I would say yes Menurut ya Nah Tapi Ini film horor pertama Masa kamu gak sih? Kan syutingnya berarti Enggak Karena Ya kalau aku seru-seru aja Jadi lebih Disat ya Karena kan kalau kita yang disat Gak ngerasa Serun gitu Mungkin kalau nonton Ya bisa takut juga Kamer nanti Kita terjumpas disatnya kan Dengan orang yang ramai Gitu kan Dan Lokasi itu gak serius banget Ada bercandanya juga Di sela-sela Jadi Aku gak Unfok sih Apalagi itu Terutama aku dengan cerita yang Kalau aku suka Mereka Mereka Pengen explore lagi sih Tidak cuma dihormat aja Di Banyak banget Laku yang banget Fanta sih Gampung musikal itu Sijara kan ya Sebagai Pembuka Jadat Pembuka Menurut Mereka Pembuka Atau yang lain Se-se-se-se-apa Se-se-gal sih Pembuka ini Mungkin akan Jadi gerbang yang Pas untuk yang lainnya Nanti Ya Kuntilanak sendiri juga Sudah punya universe Sudah punya universe Sudah punya universe Kayaknya ini juga kita lebih memulai dari cerita sisi lain Kuntilanak saat masih menjadi manusia Kenapa sudah jadi membuka gerbang karena kita jadi flashbackan gitu Mungkin setelah film ini akan dibawa ke level yang lain Untuk Kuntilanak Universe, nanti kita lihat selanjutnya Beda-beda sih Makita, cara kerja tiap orang pasti beda-beda Kalau dari treatment buat Bang Kinoi sendiri Dari saat mulai preparation gitu Aku sih lebih sering sama acting coach Terus abis itu lebih dibebaskan lagi untuk developkan karakteran seperti apa Nanti saat di lokasi syuting baru kita di-brief di dalam lain itu Edan banget Aku kayaknya paling banyak timnya sama sejuotnya juga sih Dari awal mau syuting udah deg-degan banget mau syuting sama sejuotnya juga Tapi off-camp ternyata orangnya lucu banget lawak Lawak Tapi pas on-camp maksudnya aku juga ngerasa chemistry-nya dapet banget sih sama Ada adegan-adegan yang sangat powerful antara Kanti dengan sejuotnya sendiri Jadi maksudnya untuk saat syuting memang bener-bener sangat menyenangkan Karena sebagai karakternya kayaknya mencapai titik emosi yang dibutuhkan untuk sejuotnya Ini kalau dari sisi aku ya Nggak tahu mungkin apa sejuot Terasakannya yang sama Ya gitu kan Makanya ada Ini dengan ombroi Oh ombroi Lama juga ini juga Leter dulu ya Panjang-panjang dialognya Nah iya Wow Tapi ya Kayaknya membuat semuanya menjadi mudah gitu Energinya luar biasa Panjang-panjang juga banyak Terima kasih sama sejuotnya jantan pememak Tadi dia Berdua aja Di trailer kayaknya adalah belum jawab Pemainnya atau Bukankah 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 Yang isi Mungkin di trailer Memang Oh mungkin lah Ada single Oh ada single Oh nggak ada di pemain Tapi di Ada pemain yang bunyanyi Siapa? Tapi kita berdua emang juga belajar Dari ya dari proses itu Karena emang Insurna itu judulnya pasti yang di cerita Kenapa insurna ini Pakai Apa Apa Mungkin harus belajar Mungkin itu susah Em Ya aku batik lagi belajarnya sama Muhammad kan Em Ya susah-susah Karena memang Lebih ke emosinya sih Karena Si Kanti sendiri nyanyi lagu itu Pas lagi tertekan Dan dengan situasi yang sangat depresi gitu Jadi Lebih kayak memasukkan emosi ke dalam lagu itu Jadi bukan cuma sepedaan nyanyinya doang Baik atau baik saja Semoga Tidak Sesuai sama Target penonton Yang Seperti Perjalanan Perjalanan Film-film sebetulnya Kalau bisa Lebih Seperti kita juga akan Lebih semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati